Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua tidak sedikit pesepeda yang merasakan nyeri di bagian punggung bawah rasa nyeri yang selalu dirasakan ketika bersepeda bisa menjadi penyebab kita berhenti bersepeda dan kondisi nyeri punggung bawah ini tidak hanya dirasakan oleh pesepeda pemula tetapi bisa dialahkan yang sudah lama melakukan aktivitas bersepeda salah satu penyebab utama dari nyeri di bagian punggung bawah adalah duduk yang lama tetapi ini tidak hanya dialami ketika bersepeda saja duduk lama di depan komputer atau aktivitas lainnya yang didominasi oleh duduk juga bisa menyebabkan punggung bagian bawah terasa nyeri sebelumnya harap digaris bawahi beberapa solusi berikut ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemasangan dan pengaturan sepeda kita sudah tepat berikut ini kenapa punggung bagian bawah kita sakit dan bagaimana solusinya permasalahan kompresi sebuah penelitian terkenal dari tahun 1970 menunjukkan bahwa ketika kita berdiri cakram lumbar luas tulang belakang bagian bawah kita akan menerima tekanan sebesar 100 kg ini angka indeks tetapi bila kita duduk dengan posisi badan tegak tekanan pada bagian cakram lumbar akan meningkat menjadi 140 kg naik 40% jika kita duduk sambil membungkuk ke depan tekanan ini meningkat menjadi 185 kg naik 85% nah posisi duduk sambil mencondongkan badan ke depan ini yang paling banyak kita lakukan ketika bersepeda khususnya untuk sepeda gunung dan jalan raya kompresi konstan pada cakram tulang belakang dalam waktu lama tidak hanya menempatkan kita pada risiko herniasi diskus atau disebut juga dengan cedera hernia tulang belakang tetapi juga sering menjadi penyebab kelemahan mati rasa kesemutan dan nyeri yang dapat penyebar keluar dari punggung dan ke anggota tubuh melalui kondisi seperti linu panggul kompresi yang lebih besar ini dan terjadi dalam durasi yang lama menjadi salah satu penyebab mengapa beberapa orang mengalami sakit punggung setelah bersepeda yang diakibatkan oleh peningkatan gaya tekan yang berkelanjutan selama bersepeda banyak orang menduga sakit punggung berasal dari hal-hal seperti kerja fisik yang berat seperti mengangkat beban yang berat tetapi bukti mengatakan sebaliknya ada persentase yang jauh lebih tinggi dari orang-orang dengan sakit punggung di negara-negara maju di mana orang-orangnya lebih banyak duduk fenomena yang sama terlihat ketika membandingkan orang-orang di pusat kota dengan orang lain di komunitas perdesaan banyak hal ini terjadi karena duduk ada kesalahan informasi yang sering terjadi bahwa dengan bersepeda akan menjadikan kita lebih kuat lebih tangguh dan kurang rentan terhadap masalah umum seperti nyeri punggung bawah seperti yang mulai kita lihat ini tidak sepenuhnya benar jadi kita perlu menemukan cara untuk melawan kompresi yang kita alami ketika bersepeda dan di banyak area lain dalam hidup kita solusi kompresi kita mungkin pernah mendengar fakta menarik bahwa kita lebih tinggi di pagi hari dibandingkan di malam hari fenomena ini adalah hasil dari gravitasi yang bekerja pada kita sepanjang hari seiring bertambahnya usia pengulangan efek ini pada tulang belakang kita antara lain sebenarnya dapat menyebabkan cakram tulang belakang kita kehilangan cairan mengering menjadi rapuh menyakitkan dan terluka namun tidak perlu khawatir ada cara untuk menjaga integritas cakram lumbar kita sepanjang hidup yaitu dengan secara aktif melakukan gerakan dan melakukan latihan untuk menetralisir kekuatan kompresi berlebihan akibat posisi duduk kita berikut adalah dua hal yang bisa kita lakukan saat ini bergantung nenek moyang kita telah melakukan selama ratusan ribu tahun bahkan masih dilakukan oleh orang-orang di pedesaan yaitu bergelantungan di dahan pohon ketika memutih buah di kebun mereka begitu juga dengan anak-anak sering melakukannya di taman bermain tetapi untuk beberapa alasan sebagai orang dewasa kota kita tidak melakukannya sama sekali kita sebenarnya tidak membutuhkan meja inversi sepatu but mewah atau alat penyiksaan abad pertengahan untuk mendekompresi tulang belakang kita yang perlu dilakukan akan hanyalah berpegangan pada palang dan bergelantungan menggantung memiliki sejumlah manfaat luar biasa ini mengekspresikan fleksi bahu penuh meningkatkan kekuatan cengkeraman dan dekompresi tulang belakang kita manfaat yang akan kita rasakan ketika bersepeda bahu yang kuat akan mengurangi nyeri bahu karena guncangan sepeda genggaman yang kuat akan mengurangi kesemutan atau nyeri di telapak tangan kita dan tentunya fungsi utamanya akan kita rasakan pada bagian punggung bawah yang merupakan sentral kekuatan kita mengayuh pedal cobalah melakukan set intermittent sepanjang hari untuk membantu melonggarkan segalanya terutama setelah bersepeda set intermittent adalah sesi mini yang dilakukan secara berkala sepanjang hari kita dapat melakukannya selama 5 hingga 20 menit sebanyak beberapa kali dalam sehari jika kita tidak cukup kuat untuk menahan diri atau hanya bisa bertahan selama beberapa detik gunakan kursi atau apapun untuk menopang kaki kita dan secara perlahan kita bisa menekuk kaki kita untuk melepaskan sebagian beban penting untuk memberi diri kita waktu untuk secara bertahap menjadi lebih kuat dalam posisi ini gaya hidup modern kita dan olahraga bersepeda yang jarang mengangkat tangan kita ke atas menambah potensi nyeri punggung bawah jadi luangkan waktu kita mulai perlahan dan jangan terburu-buru jongkok penuh posisi ini yang paling sulit dilakukan oleh orang dewasa non-Asia jongkok jarang dilakukan mereka hal ini karena mereka jarang menggunakan posisi ini salah satunya disebabkan desain kloset yang mereka gunakan duduk dengan posisi jongkok memberikan sejumlah manfaat yang besar jongkok tidak hanya sekedar posisi tubuh untuk melakukan sesuatu tetapi juga dianggap sebagai latihan karena pada dasarnya berjongkok adalah posisi istirahat duduk berjongkok penuh adalah posisi alami bagi tubuh kita untuk membantu kita mencerna makanan menjaga pinggul lutut dan pergelangan kaki kita ketika bergerak dan benar-benar menempatkan kita pada posisi terbaik untuk buang air besar berjongkok juga memiliki efek peregangan dan dekompresi yang lembut pada punggung bawah kita dengan kekuatan melalui kaki dan permukaan bukan punggung dan pelana kita dan berjongkok bagi kita orang Indonesia atau umumnya Asia Tenggara bukan hal yang sulit tetapi bagi mereka yang tidak terbiasa duduk dalam posisi jongkok sering kehilangan keseimbangan tubuh akan tersungkur nah agar kita tidak kehilangan keseimbangan ketika melakukan posisi jongkok berpeganganlah pada sesuatu yang kokoh seperti meja tembok atau apapun yang bisa menopang keseimbangan kita nah bila kita merasakan ada permasalahan dengan punggung bawah kita cobalah lakukan posisi jongkok untuk waktu yang singkat 2 hingga 3 menit dan lihat hasilnya tubuh kita akan menjadi enak melakukan gerakan lebih lentur dan energi setelah periode awal ketidaknyamanan yang luar biasa tentu saja semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton